Halo Technolovers, film Avengers Endgame yang baru saja tayang sejak April 2019 lalu adalah film tersukses MCU yang kini siap merengkuh gelar film terlaris sepanjang masa. Lepas dari itu ada beberapa hal unik yang tampil di film ini seperti yang tampak pula pada film MCU lainnya. Penampakan itu salah satunya adalah deretan smartphone yang digunakan. Kamu cek ya bagian kedua penampakan 6 smartphone yang digunakan dalam film-film MCU seperti dilansir dari laman Telsen. Tapi sebelum menyimak pastikan kamu telah menekan tombol subscribe dan bell notifikasi channel ini biar kamu jadi yang pertama tahu info tekno terbaru. Smartphone Samsung dan Samsung Galaxy S6 Edge Samsung menjadi salah satu sponsor untuk film Avengers Age of Ultron yang dirilis pada tahun 2015. Sehingga smartphone buatan Samsung pun akhirnya nongol pada film tersebut. Ada dua smartphone Samsung yang terlihat pada film ini. Pertama adalah smartphone transparan Samsung yang digunakan oleh Tony Stark saat sedang berdiskusi dengan Bruce Banner saat merancang Ultron yang dikombinasikan dengan algoritma Jarvis. Kemudian ada juga Samsung Galaxy S6 Edge atau Samsung Galaxy S6 Edge Plus berwarna gold yang terlihat jelas sedang digunakan oleh Black Widow. Smartphone Concept Vivo Giliran Vivo yang muncul di film Marvel Cinematic Universe tepatnya pada film Captain America Civil War yang tayang tahun 2016. Film ini menayangkan pertarungan antara tim Iron Man melawan tim Captain America yang akhirnya menghancurkan Avengers. Smartphone Vivo sendiri tampil pada saat Tony Stark sedang melihat informasi dari karakter Dr. Brossard dan Baron Zemo. Yang menarik, smartphone itu juga punya desain transparan dengan bodi berwarna hitam pekat yang mengelilingi layar transparannya. Samsung SGH S336CAA TFN Masih di film Captain America Civil War, ada ponsel lain yang muncul yaitu Samsung SGH S336CAA TFN dengan desain lipat model clamshell. Ponsel ini disilipkan Captain America ketika mengirimkan surat kepada Tony Stark di akhir film. Di dalam surat itu, Captain America memberitahu Stark bahwa meski mereka berselisih, ia masih akan membantu Stark ketika dibutuhkan. Nah, ponsel itulah yang nantinya harus digunakan untuk menghubungi Captain America dan kawan-kawan saat Stark dan timnya butuh bantuan. Honor Aid Painnya, film perdana Dr. Strange di tahun 2016 memang tak diregukan lagi sangat mengesankan. Film ini kental dengan kesan mistik dan magis yang memang jadi kekuatan utama Dr. Strange. Strange sendiri awalnya adalah seorang dokter syaraf terkenal. Ketika itu, ia sedang mengendarai sport car sambil menggunakan smartphone-nya yang diketahui adalah Honor Aid. Ingat, menggunakan smartphone sambil mengendarai mobil dilarang karena membahayakan diri sendiri dan orang lain. Itulah yang terjadi pada Strange saat dirinya mengalami kecelakaan parah saat berkendara sembari menggunakan smartphone. Sony Xperia Smartphone seri Sony Xperia juga tampil di film Spider-Man Homecoming yang tayang tahun 2017. Ya, itu tidak mengherankan karena film tersebut didistribusikan oleh Sony Pictures. Peter Parker atau Spider-Man yang diperankan oleh Tom Holland terlihat menggunakan Sony Xperia untuk menonton YouTube dan aktivitas lainnya. Bahkan beberapa karakter penjahat di film itu pun menggunakan smartphone buatan Sony tersebut. Sehingga bisa dibilang seri Sony Xperia sebenarnya memiliki peran penting di film tersebut. Google Pixel 3a Plus 3a XL Dalam film yang masih anyar, Avengers Endgame, kini giliran smartphone Google Pixel 3a Plus 3a XL yang diketengahkan. Smartphone ini masuk dalam adegan dan digunakan oleh dua karakter utama. Salah satunya digunakan ketika tiga anak membawa smartphone Google untuk berfoto dengan Bruce Banner alias Hulk. Sementara kemunculan Pixel 3 lainnya adalah ketika Hulk Eye menerima telepon dari istrinya. UI panggilan telepon khas Pixel 3 ini muncul di scene itu yang disebut sebagai Screen Call. Nah, Technolawars itu dia enam smartphone yang tampak terlihat dalam berbagai film timeline MCU. Nggak nyangka, smartphone yang digunakan didominasi smartphone Made in Asia. Apakah diantaranya ada smartphone yang sama dengan milikmu? Oke, Technolawars sampai di sini ya video hari ini. Jangan lupa klik like, share dan jangan pernah bosan untuk berkomentar. Terima kasih. 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 Terima kasih.